Bentrok antara aparat kepolisian dengan warga terjadi di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Akibat bentrokam, tiga anggota Polri terluka terkenapan. Bentrok antara aparat kepolisian dengan warga Taliwang Cakra Negara Mataram terjadi sejak Jumat pagi hingga siang. Polisi terpaksa mengeluarkan tembakan gas air mata untuk membubarkan massa. Bentrokant antara aparat dengan warga terjadi saat warga Karang Taliwang hendak menyerang warga Monjok akibat dendam lama antar kampung yang bersebelahan. Namun, saat aparat kepolisian mencoba membubarkan massa justru menyerang polisi sehingga bentrokant pun tak terhindarkan. Akibat peristiwa ini, tiga anggota Polri menjadi korban akibat terkena panah. Sementara dua warga yang diduga memprovokasi warga lainnya untuk menyerang polisi diamankan. Masyarakat Taliwang berhadapan dengan pengeras suara yang dikendirikan oleh pilihan. Jadi, khusus yang tadi pagi, ya memang tadi masyarakat Taliwang yang memang menyerang petugas pada saat petugas mengimbau masyarakat kembali ke rumah masing-masing. Meski saat ini kondisi lapangan sudah mulai aman, warga diimbau untuk tetap puas pada. Sementara aparat kepolisian yang terluka akibat bentrokan telah mendapat perawatan intensif di rumah sakit. Terima kasih telah menonton!